pemilik kandang ini juga mau pasang ini ya gasibu jadi misal ada tamu atau keluarga yang main ke kandang ini bisa bersantai lah jadi untuk gasibunya ini ukurannya dua kali dua untuk material kita pakai kayu kemudian gentengnya kita pakai genteng tanah jadi ini sama ukurannya dua kali dua berhadap padapan Oke sekarang kita tampilkan ininya bentar bubuk gasibu kayaknya seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah desain kandang sapi namun sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini kita langsung masuk ke pembahasan mengenai detail ukuran kandang sapi kali ini sekedar informasi untuk denanya ini memang dari beliaunya ya yang menggambar disini saya cuma nambahin sedikit-sedikit kebetulan beliau ingin membangun kandang sapi dan lahan yang beliau memiliki yaitu berukuran 20 kali 30 Oke kita langsung masuk ke detail ukuran kandang jadi untuk panjang dari sisi sini ke sisi sini ini membutuhkan panjang 20 meter Oke yang bagian sini ini yang ukuran 5 meter kali 6,5 meter ini merupakan gudang pakan ya sini ada dua gudang pakan terus disini ini merupakan pintu utama itu sisi depan ini untuk lebarnya ini 4 meter 20 cm kemudian lanjut di sisi sisi sebelah kanan ini ini yang dua ini yang tiga kali tiga ini merupakan kamar ya jadi ada dua kamar di sini terus untuk yang paling pojok ini difungsikan untuk dapur kemudian di sisi sini ini ada kamar mandi dengan ukuran dua meter kali dua meter Oke kita lanjut sisi yang samping ya yang di dekat tempat ini ya gudang pakan ya Oh iya kalau teman-teman lihat di dena ini kan ada kotak warna abu-abu ya ini merupakan titik ini ya nanti pilar akan ditanam lah istilahnya ini merupakan pilar ini karena ini jarak 5 meter jadi saya bagi dua maka masing-masing pilar ini dua meter setengah ya kalau yang di sebelah sini ini untuk letak pilarnya itu itu jaraknya masing-masing 3 meter ya jadi per tiga meter ada pilar untuk bagian sini terus di sini ada area kosong jadi area ini digunakan untuk apa ya akses mengeluarkan sapi dari kandang yang sebelah kiri ini dan juga digunakan untuk area memberi pakan kandang yang bagian belakang ya ini ada space kosong sekitar 2 meter 30 cm ya Oke ini kandang bagian belakang terus di sisi sini ya di bagian belakang ini kita dapat dua unit ya dua area kosong ini ukurannya dua kali sembilan ya sisi kiri ini dua kali sembilan sisi kanan dua kali sembilan nah di sisi sini nanti ini akan ada sepiteng ya nanti akan diktor jadi yang bagian atas bisa kita manfaatkan untuk tempat penampungan kotoran sementara ya di bagian sini ini juga sama sisi belakang ini merupakan tempat penampungan kotoran sementara ya Oke untuk kapasitasnya sendiri ini yang bagian kandang yang bagian belakang ini bagian sini ini kapasitas enam ekor ini juga sama enam ekor kemudian untuk sisi sini ini untuk kapasitasnya kandang ini 10 ekor disini 10 ekor sini 10 ekor jadi total semuanya kapasitas 32 ekor dan ini diperuntukkan untuk sapi-sapi berukuran besar Oke untuk akses jalannya kita kembali lagi ke sini ini akses jalan ya baik dari sisi depan ini sama yang sisi belakang yang area untuk masuk ke tempat penampungan kandang kotoran sementara ini ini lebarnya 170 cm Hai saya rasa sudah cukup ya dengan lebar segitu Hai kemudian untuk akses jalan yang bagian sini ini terus bagian sama bagian sini sama ya 145 cm Hai untuk jalan bagian sini Hai Oke sekarang kita masuk ke bagian tengah kandangnya ini ada lahan kandang space kosong itu enam meter teman-teman untuk lebarnya Hai nah nanti di sini eh pemilik kandang ini meminta diberi ini ya gasebo misal ada tamu atau ada keluarga ini bisa nyantai nanti di area sini jadi nanti di sini ada satu gasebo ukurannya dua kali dua sebelah kiri kemudian sebelah kanan juga sama dua kali dua Hai nah untuk area sini yang abu-abu ini ini diperuntukkan untuk tempat jemur sapi ya dari nanti di sini ada ini ya palungan jadi menghadap ke kandang bagian sini yang bagian ini juga sama menghadap ke kandang yang sebelah kanan oke terus ini sedikit tambahan untuk yang di pintu tengah depan jadi di sini kan lebarnya 420 cm ya Nah ini bisa digunakan untuk garasi parkir mobil terus di bagian sini ada nanti ini apa timbangan sapi tapi sifatnya bukan permanen ya portable ya jadi bisa dipindah-pindah Oke untuk selanjutnya kita masuk ke struktur bangunan jadi sekarang kita masuk ke pembahasan untuk struktur bangunan sekarang ini sudah berbentuk sebuah bangunan yaitu kandang sapi nah untuk yang dinding yang bagian depan ini untuk ketinggiannya kita pasang 280 cm jadi dinding pagar yang bagian depan terus bagian samping dan belakang itu untuk ketinggiannya sama teman-teman 280 cm terkecuali yang bagian sini yang bagian untuk kamarnya ini sengaja kita tinggikan ini untuk ketinggiannya 350 cm oke sekarang saya coba perlihatkan untuk yang tampak bagian sampingnya jadi seperti ini jadi ini setiap 3 meter ada pilar dan untuk ukurannya sama teman-teman 15 cm x 15 cm itu sudah berbentuk apa ya mateng tor lah kemudian kita ke bagian belakang nah kalau teman-teman lihat di belakang ini justru dinding yang bagian dalam ya yang tingginya 280 cm sedangkan yang bagian belakang ini ya sama bagian samping sebelah sini ini permintaan dari beliau hanya satu meter ya jadi kalau kita lihat seperti ini untuk tampak belakangnya jadi yang bagian belakang ini diperuntukkan untuk tempat penampungan kotoran sementara ini yang tadi ukurannya sama teman-teman dua kali sembilan tapi dibawahnya di sebelah sini ini ada sepi tanknya itu akan dicor jadi di atasnya tetap kita bisa manfaatkan jadi kalau bagian dalamnya seperti ini nah terus di bagian sini kan ada jalannya ini lebannya 170 cm nanti disitu kita akan pasang pintu teman-teman sebagai akses untuk apa yang istilahnya untuk menumpuk kotoran kohenya ini ke bagian belakang sini untuk pintunya seperti ini coba Oke jadi seperti ini teman-teman ini terbuat dari besi holo untuk bawahnya kita pasang kayu seperti ini untuk modelnya kemudian kita ke bagian samping sini ini sama aja terus di sini ada dua unit kamar dan dapur untuk dapur kita pasangkan angin-angin ini ada dua ini ukurannya 20 kali 40 ada dua unit Oke sekarang kita ke bagian dalam kandang kedalaman tempat pakan teman-teman jadi kalau kita masuk seperti ini teman-teman ya untuk kandangnya oke coba saya tunjukkan jadi seperti ini Oke sekarang kita masuk untuk membahas kedalaman tempat pakan teman-teman jadi untuk kedalaman tempat pakan ini dari dasar itu 40 cm teman-teman sebentar ya jadi dari dasar sini ke sini ini 40 cm jadi ini ketinggian 36 terus lengkuannya itu 4 cm jadi pas 40 cm kemudian kita tampilkan untuk tempat minum Hai jadi permintaan dari beliau untuk tempat minum itu mau menggunakan bis beton jadi seperti ini Hai memang untuk konsep tempat pakan ini dibiarkan loss gitu teman-teman ya jadi saat mau dibersihkan itu lebih apa ya lebih gampang lah Hai kemudian kita masuk ke dalam kandang Hai Hai di suasana di dalam kandang seperti ini ini ada sekat ya teman-teman untuk masing-masing sapinya ini panjang ke belakang dari batas tempat pakan ke ini ya pilar yang bagian untuk sekatan sapinya itu satu meter setengah kemudian untuk ketinggiannya itu 85 cm terus kita pasang dua unit besi ya atas bawah ya sebagai sekatan masing-masing masing-masing sapi Hai Oke untuk jarak masing-masing sapi itu kita pasang tar 1 meter setengah teman untuk lebarnya 1 meter setengah kemudian untuk ke belakangnya dari batas tempat pakan ke bagian dinding belakang ini 4 meter setengah itu udah termasuk saluran pembuangan untuk saluran pembuangannya sendiri ini untuk lebarnya 20 cm teman-teman saya sarankan jangan terlalu dalam yang penting air bisa mengalir ya Hai sebentar Hai Oke sekarang kita ke ini ya untuk tempat jemur Hai sebentar oke untuk tempat jemurnya seperti ini temen-temen ya ada dua unitnya jadi di tengah-tengah ini ada saluran pembuangan juga misal kita mau mandikan sapi sudah ada ini ya sudah ada saluran pembuangan untuk kemiringannya ini lima senti jadi dari sini ke batas tempat pembuangan air ini sedisi lima senti Hai di nanti yang sebelah sini menghadap ke kandang sebelah kiri kemudian yang sebelah sini menghadap ke kandang yang sebelah kanan oke terus kemarin pemilik kandang ini juga mau pasang ini ya gasebo jadi misal ada tamu atau keluarga main-main ke kandang ini bisa apa ya ini intinya bisa bersantai lah Hai jadi untuk gas ibunya ini ukurannya dua kali dua untuk material kita pakai kayu kemudian gentengnya kita pakai genteng tanah jadi ini sama ukurannya dua kali dua berhadap-hadapan Oke sekarang kita tampilkan ininya bentar bubuk nggak sibuk Oke jadi seperti ini terus kita sekarang ke atap ya jadi pada kandang kali ini ada dua jenis atap jadi saya menggunakan atap dari genteng tanah sama atap gelombang Oke jadi di atas balok gantung sama payungan yang dari kayu ini kita pasang kayu ukuran 612 atau teman-teman bisa pakai kayu kelapa ya Hai jadi seperti ini Hai kemudian di atasnya kita pasang kayu ukuran 46 ya Hai jadi seperti ini Hai karena ini ada yang pakai genteng tanah maka di atas kita pasang kayu reng Hai terus kita tampilkan untuk ininya untuk atapnya Hai yang atap gelombang kemudian ini yang bagian tempat penambungan kotoran sementara ini kita bisa menggunakan genteng tanah Hai jadi seperti ini teman-teman ya untuk atapnya jadi kandang sama gudang pakan yang sebelah sini menggunakan genteng tanah kemudian untuk kandang yang bagian belakang kita pakai atap gelombang ya coba kita lihat yang belakang Hai nah untuk yang bagian tempat penambungan kotoran sementara ini kita pakai atap fiber ya teman-teman matahari masih bisa tembus sehingga kotoran tetap kering kemudian yang bagian sininya kita buka ini ya jadi semi terbuka Hai jadi seperti ini Hai kemudian kita kembali lagi ke depannya Hai jadi di depan juga ada ini ya pintu masuk ya gerbang Hai jadi bentuknya seperti ini teman-teman untuk pintunya jadi pintu lipat yang bagian depan hai oke Hai jadi itulah pembahasan mengenai struktur bangunan nah bagi teman-teman yang penasaran nanti hasil rendernya seperti apa silakan tunggu beberapa hari kedepan nanti saya akan upload kemudian sebelum saya tutup video ini apabila teman-teman ingin bangun kandang sapi ataupun kandang kambing yang referensinya dapat dari channel kandang TV Hai teman-teman boleh apa ya sebelum melakukan pembangunan tersebut teman-teman boleh konsultasi kepada yang ahlinya jadi teman-teman bisa berkonsultasi kepada tukang terkait struktur bangunan sedangkan untuk kandangnya teman-teman bisa berkonsultasi kepada peternak-peternak yang sudah berpengalaman Oke intinya apapun yang saya sampaikan baik dari awal sampai akhir jangan teman-teman anggap benar intinya teman-teman berkonsultasi terlebih dahulu sehingga apapun yang saya sampaikan mungkin ada yang salah bisa teman-teman apa ya minimalisir lah itu jadi itulah yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf sekian video ini saya tutup terima kasih selamat menikmati terima kasih